Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas, Meraj 2000 Indonesia pernah digunakan untuk gulingkan Presiden Libya Muammar Haddafi, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini, supaya channel ini cepat berkembang. Indonesia masih terus berusaha mendatangkan Meraj 2000 bekas pakai AU Qatar. Meraj 2000 bekas itu masih layak terbang sehingga Indonesia bersedia membelinya. Juga Meraj 2000 akan menjadi penempur interim sebelum kedatangan Rafale. Mesti dipahami bahwa Indonesia harus segera memiliki jet tempur langsung jadi untuk memperkuat kemampuan pertahanan udaranya. Solusi termudahnya ialah membeli bekas. Awalnya dulu Indonesia berniat membeli Eurofighter tipon bekas pakai AU Austria. Austria tak keberatan dengan rencana Indonesia ini akan tetapi tipon milik Wina tak begitu oke karena masih trancii. Indonesia kemungkinan menarik diri usai mengetahui hal ini. Akhirnya pilihan jatuh ke Meraj 2000. Padahal dulu Indonesia pernah ditawari hinah Meraj 2000 dari Qatar namun ditolak. Kini malah mau membelinya padahal unip dulu yang dihibahkan Qatar sama dengan yang hendak dibeli Indonesia saat ini. Sebuah langkah cermat atau gegabuh. Jika boleh berasumsi sebaiknya pembelian Meraj 2000 dibatalkan saja. Gantinya Indonesia menggunakan dana sekian untuk menambah armada F-1652 IT yang sudah terbukti berguna. Sebelum ada minat Indonesia, India dan Pakistan berlomba mendapatkan Meraj 2000 Qatar. Kedua negara itu lebih unggul dibandingkan Indonesia lantaran mengoperasikan keluarga Meraj sebelumnya. India punya Meraj 2000 sedangkan Pakistan Meraj 3. Secara pengalaman dan fasilitas pendukung jelas Pakistan dan India lebih mampu mengoperasikan Meraj 2000 dibanding Indonesia. Meraj 2000 satuan astronomi Qatar ditawarkan ke Pakistan dan India, tetapi tampaknya tidak ada negara yang tertarik untuk mengejar mereka. Selain Indonesia, Bulgaria telah menyampaikan keinginannya untuk menyelidiki kemungkinan pembelian pesawat tersebut pada tahun 2022, lapor Frontier India pada tanggal 9 Juni tahun 2023. Frontier India melaporkan jika saat ini Indonesia tengah melakukan negosiasi diam-diam untuk mendatangkan Meraj 2000. Jakarta dilaporkan diam-diam menegosiasikan pembelian 12 pesawat Meraj tahun 2000-5 Eda yang sebelumnya bertugas di Qatari Air Force, QEAF dengan persetujuan Perancis. Menurut situs web khusus Intelligence Online, IOL, perusahaan Perancis Defense Council International, DCI, yang dimiliki lebih dari 50% oleh pemerintah Perancis, membantu mentransfer pesawat-pesawat ini ke Indonesia untuk memudahkan Indonesia. Persiapan awal Indonesia untuk mengoperasikan Meraj 2000 nampaknya sudah oke. IOL melaporkan bahwa persiapan awal telah dilakukan untuk mengirimkan pesawat Katari Meraj tahun 2000-5 ke Indonesia. Begitu negara berhasil mengintegrasikan pesawat tempur Rafale Anyar mereka, TNI AU kemungkinan besar akan berkomunikasi mengenai topik ini, katanya. Meraj tahun 2000-5 yang akan dijual Katar ke Indonesia merupakan jet tempur Battle Province. Katar rupanya ikut serta dalam koalisi internasional untuk menggulingkan pemerintahan Muammar Haddafi di Libya tahun 2011. AFP pada tanggal 25 Maret tahun 2011 melaporkan jika AU Katar merupakan negara Liga Arab yang ikut menyerang Libya. Dua pesawat tempur Angkatan Udara Katar ikut serta dalam operasi militer yang dilakukan oleh koalisi internasional di Libya untuk pertama kalinya. Menurut pengumuman yang dibuat di situs web Kementerian Pertahanan Perancis, penerbangan perdana pesawat tempur Meraj 2000 dari Katar dilakukan dengan berkoordinasi dengan pesawat militer Perancis. Menurut pemberitahuan yang dibuat oleh Kementerian, negara Katar adalah anggota Liga Arab pertama yang mengambil bagian dalam aksi internasional melawan Libya. Menurut agence France Presse, pesawat tempur Katar adalah Meraj tahun 2000-5. Dilaporkan bahwa mereka lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Yunani di Pulau Kreta. Katar mengumumkan niatnya untuk bergabung dengan koalisi internasional melawan Libya tidak lama setelah operasi dimulai, jelas AFP. Indonesia mendapat Meraj 2000 bekas medan perang di Libya, asteris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!